Sigmund Freud pernah berkata, jika Anda mengumpulkan orang-orang yang sangat beragam dan membuat mereka kelaparan, semua perbedaan mereka akan segera hilang dan digantikan oleh ekspresi seragam dari satu dorongan yang tidak tertahan untuk makanan. Tapi, hal itu tidak terjadi dalam sebuah kem kematian Nazi di Auschwitz. Di sana perbedaan individu tidak pudar, tetapi sebaliknya, orang menjadi lebih berbeda, orang-orang membuka kedok diri mereka sendiri, baik babi maupun orang suci. Halo teman baca, selamat datang di Baca Suara. Kali ini saya meringkas sebuah buku berjudul Men's Search for Many, ditulis oleh Viktor Emil Frankl, seorang neurologi dan psikiater yang dikenal dengan teori logoterapi. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1946 dan telah menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam bidang psikologi dan pengembangan diri. Antara tahun 1942 dan 1945, Viktor Frankl pernah berada di kem kematian Nazi. Dia bertahan hidup, sementara orang tuanya, saudara laki-laki dan istrinya yang tengah hamil akhirnya tewas dalam kem. Dalam buku ini, Frankl menggambarkan pengalaman pribadinya sebagai seorang narapidana dalam kem konsentrasi Nazi. Dia menjelaskan bagaimana menemukan arti dan tujuan hidup dalam situasi yang penuh penderitaan dan keputusasaan. Frankl berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan batiniah yang fundamental untuk mencari arti dalam hidupnya. Melalui buku ini, Frankl mengajak pembaca untuk mempertanyakan makna hidup mereka sendiri, mencari tujuan yang memberikan rasa puas dan tujuan hidup yang bermakna. Frankl mengemukakan konsep logoterapi, pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pencarian arti hidup, dan menjelaskan bagaimana pendekatan ini bisa membantu seseorang bertahan dan berkembang dalam kondisi paling sulit sekalipun. Simak sampai habis biar kamu bisa dapetin insight dari ringkasan buku ini secara utuh. Mencari makna hidup Penderitaan akan menyurutkan semangat hidup seseorang. Tidak bisa dipungkiri, depresi yang berujung pada bunuh diri menjadi pilihan yang mudah terbersih dalam pikiran orang yang mengalaminya. Mereka kehilangan arah dan menganggap dirinya hidup tanpa arti. Dari buku ini, kamu akan mempelajari bagaimana pencarian makna hidup bisa meningkatkan gairah untuk bangkit dari keterburukan maupun kehampaan setelah melewati keterburukan itu. Apatis dan Ketakutan Dalam ilmu psikiatri, ada istilah delusion of reprieve, yaitu kondisi ketika seseorang berhayal akan penangguhan hukuman mati. Ibarat narapidana yang difonis mati, ia berhayal akan diampuni pada menit-menit terakhir sebelum hukuman gantung dilaksanakan. Di kem konsentrasi, Victor dan teman-temannya mengalami hal itu. Kem konsentrasi adalah area yang dibangun oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua untuk menampung tahanan politik. Para tahanan dipaksa bekerja rodi tanpa diberi makanan yang layak dan waktu istirahat yang cukup. Banyak tahanan yang meninggal di sana. Kehidupan yang buruk di kem konsentrasi membuat tahanan yang masih hidup amat rentan mengalami gejolak mental, termasuk delusion of reprieve. Sejak pertama masuk kem konsentrasi, Victor mengamati perubahan gejala psikologis yang dialami oleh para tahanan. Pada fase pertama, muncul ketakutan luar biasa. Reaksi abnormal terhadap situasi abnormal adalah wajar menurutnya. Kondisi ini akan berubah setelah beberapa hari ketika memasuki fase kedua, yaitu bersikap apatis. Tahanan kehilangan emosi tidak lagi tanggap terhadap siksaan yang didera. Dalam kondisi tertekan tapi tetap harus bertahan hidup, batin tahanan bisa sampai pada titik terbawah. Apatis ini menjadi bentuk pertahanan diri. Fase kedua ini membuat tahanan hanya mampu memikirkan cara agar tetap hidup, terutama bagaimana memperoleh makanan. Rasa kepedulian menumpul, gairah seksual hilang dan mereka mengalami ketidakaktifan interaksi, kecuali terkait isu politik dan agama. Perbincangan politik hanya berkutat seputar gosip tahanan mana yang ditangkap. Namun, minat keagamaan meningkat drastis. Mereka berdoa dan melakukan misa dalam kegelapan. Sebetulnya tahanan tidak mengalami kematian emosi total. Di kem, di mana semua orang disamaratakan terlepas dari status sosial mereka sebelum menjadi tahanan, pertentangan sosiologis juga rentan muncul. Mereka yang sebelumnya punya profesi menjadi rendah diri sehingga lebih cepat marah. Kemarahan itu berlipat ganda ketika terjadi benterokan dengan sikap apatis orang lain. Akibatnya, pertikaian masal kerap terjadi. Teori Dovstovsky menyatakan bahwa manusia bisa menjadi terbiasa dengan kondisi apapun, bahkan dalam kondisi paling buruk sekalipun. Benar, manusia memang bisa membiasakan diri dengan kondisi apapun, tetapi jangan minta kami menjelaskannya. Demikian ucapnya. Pilihan untuk bertahan hidup Victor pernah menyempatkan diri mendengarkan masalah keluarga sekaligus memberi saran psikoterapis kepada salah seorang kapo, tahanan yang ditunjuk menjadi pemimpin kelompok tahanan lain. Kapo itu terkesan dan jadi sering membantu Victor. Victor pernah terlibat perkelahian dengan seorang mandor, pengawas kerja dari Nazi. Kapo itu kemudian berbisik pada sang mandor. Meskipun tidak menyelesaikan masalah, tetapi setelahnya Victor diselundupkan oleh kapo itu ke kelompok kerja yang lain agar terhindar dari sang mandor. Di sini, Frank merasa kebaikan hati di antara apatisme itu amat luar biasa. Di tengah keterpurukan nasib, kesempatan memilih selalu ada daripada terpuruk pada satu keputusan, yaitu menyerah. Pengaruh kem tidak semata-mata menentukan akan menjadi apa seorang tahanan kemudian. Kebebasan spiritual juga tidak bisa dirampas. Bagi orang yang tidak menjadikan kesulitan di kem sebagai ujian kekuatan batin, mereka sedang berjalan menuju kehancuran. Bagi orang seperti itu, kehidupan menjadi tidak bermakna. Nietzsche pernah berkata bahwa barang siapa yang tahu mengapa dalam hidup bisa menanggung hampir semua bagaimana. Itulah sebabnya seseorang harus mencari alasan mengapa. Untuk dijadikan tujuan hidup, guna memperkuat dirinya agar bisa menanggung berbagai cara untuk menjalani hidup. Untuk menerapkannya, yang paling dibutuhkan adalah perubahan dalam menyikapi hidup. Tujuan hidup manusia akan berbeda-beda dari waktu ke waktu, oleh karenanya makna hidup tidak bisa dirumuskan secara umum. Jawaban atas makna hidup tidak bisa dijawab secara universal. Apapun bisa dirampas dari manusia, kecuali satu, kebebasan terakhir seorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Pada suatu malam, Victor dan teman-temannya berjalan menyusuri batu dan genangan air menuju kem. Tahanan di samping Victor berbisik. Lelaki itu berharap istrinya hidup lebih baik di kem konsentrasi perempuan. Victor merenung. Untuk pertama kali ia menyadari kebenaran yang dianggap sebagai kearifan tertinggi oleh para pemikir. Kebenaran bahwa cinta merupakan tujuan tertinggi yang ingin diraih manusia. Manusia yang tidak lagi punya apapun di dunia masih bisa merasakan kebahagiaan dengan memikirkan orang yang dicintai, meskipun sebentar saja. Kekuatan cinta yang menghidupi batin ini membantu tahanan berlindung dari kehampaan dengan mengingat-ingat masa lalu, masa penuh cinta. Ingatan masa lalu dan keyakinan masa depan membuat batin mereka lebih kuat. Ketika kekuatan batin meningkat, hal-hal sepele saja bisa memicu kebahagiaan. Salah satu contoh saat para tahanan dipindahkan ke kem konsentrasi di Dachau yang diketahui tidak punya kamar gas. Mereka sangat bersuka cinta meskipun kerja rodi masih harus dihadapi. Mereka menjadi lebih mudah bersyukur atas hal-hal kecil. Selain meningkatkan rasa syukur, tahanan menjadi semakin mudah meresapi keindahan alam. Terkadang melihat alam membuat mereka lupa sejenak akan ketakutan mereka. Salah satu kejadian dirasakan Victor dan beberapa tahanan saat dipindahkan dari kem konsentrasi di Auschwitz ke Bavaria. Dalam perjalanan, mereka memandang kagum ke arah pegunungan di Salzburg. Seorang tahanan berkata, ternyata dunia bisa menjadi sangat indah. Kekuatan batin juga membuat beberapa tahanan menyadari berharganya seni. Kabaret, pembacaan puisi, dan mendengarkan salah satu tahanan bermain biola adalah kegiatan untuk mengalihkan penderitaan sejenak. Menemukan seni di sebuah kem konsentrasi cukup mengejutkan bagi orang luar. Tapi orang lebih terkejut lagi mengetahui bahwa percakapan humor pun masih ada di kem meski hanya terucap beberapa detik atau menit. Seperti alam dan seni, humor menjadi senjata lain untuk membebaskan ketakutan. Victor mengajak seorang temannya untuk membuat anekdot lucu setiap hari tentang peristiwa yang mungkin terjadi kalau mereka bebas. Contohnya kalau ia menghadiri undangan makan malam, ia akan meminta tuan rumah menyedotkan sup dari dasar panci agar mendapat banyak kacang, bukan cuma kuah. Oh iya, dia lalu tersadar, tidak lagi tinggal di kem. Upaya meresapi keindahan alam, memaknai seni, dan memandang kesulitan dari sudut pandang yang lucu adalah pelajaran tentang seni kehidupan. Victor membuktikan bahwa hal itu bisa dipelajari di tengah keterburukan. Pada saat Victor sedang sakit dan diberi penangguhan waktu untuk tidak bekerja, dokter kepala di kem datang meminta bantuannya untuk menangani tahanan penderita tifus. Beberapa teman Victor menyarankan agar ia menolak, tetapi Victor memutuskan menyanggupinya. Victor menyadari bahwa toh ia akan mati, entah dengan cara bagaimana. Kalau ia memang harus mati, setidaknya kematiannya punya arti, begitu pikir Victor. Nama Victor pernah masuk ke dalam daftar pengiriman ke kem istirahat untuk membantu urusan kesehatan. Sebenarnya, ada desas-desus apakah kem istirahat itu adalah kamar gas atau kem yang benar-benar berisi orang sakit. Dokter kepala yang menyukai Victor menawarkan agar nama Victor dicoret dari daftar, tetapi Victor menolak. Motivasi Victor sama. Terlepas apakah daftar itu tipuan atau bukan, ia ingin membantu orang-orang sakit. Victor pun pernah mengalami pilihan yang ia anggap seperti neraka. Saat pertempuran semakin mendekati kem, ada kesempatan bagi para tahanan untuk melarikan diri. Tepat sebelum melarikan diri, Victor sempat masuk ke kem istirahat. Salah seorang pasien yang hampir mati melihatnya dan bertanya apakah Victor akan pergi. Hatinya bergejolak, tetapi kemudian ia menjawab tidak. Pada akhirnya, ia memilih untuk tetap setia kepada pasiennya. Kem konsentrasi sudah membuat para tahanan takut untuk berpikir dan bertindak. Tinggal di tempat yang tidak mengenal sisi kemanusiaan dan menjadikan manusia dimanfaatkan sampai titik darah penghabisan sebelum akhirnya dimusnahkan, maka orang itu akan sangat mudah menyerah pada nasib. Kalau orang itu tidak berjuang keras melawan pengaruh ini, ia tidak akan mampu mempertahankan harga dirinya. Dia pun akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya, yaitu makhluk hidup yang menggunakan pikiran, punya kebebasan batin, dan menjunjung nilai-nilai pribadi. Di mata Victor, derajat hidup orang tersebut turun menjadi setingkat hewan. Bagian tersulit setelah melewati penderitaan Pada tahun 1945, Nazi kalah di pertempuran sehingga tahanan yang tersisa di kem konsentrasi bisa menikmati kebebasan. Disinilah fase psikologis ketiga berlanjut. Usai bebas dari kem, para tahanan mengalami depersonalisasi, yaitu kehilangan kemampuan untuk merasakan bahwa hal-hal di sekitarnya nyata. Mereka perlahan-lahan harus mempelajarinya lagi. Tak jarang, mantan tahanan bisa jadi membenarkan penindasan yang sudah dialaminya, sehingga berbalik menjadi penindas. Kondisi ini kerap muncul terhadap hal-hal sepele. Hanya dengan kesabaran, mereka bisa menyadari kembali bahwa tidak ada orang yang berhak bertindak semena-mena, meskipun orang itu sendiri pernah diperlakukan semena-mena. Kembali pada kehidupan lama yang menimbulkan kesakitan tersendiri, orang lain yang hanya berbahasa basi mudah membuat mantan tahanan kecewa. Mereka yang pernah mengira sudah mencapai puncak penderitaan, ternyata kini lebih menderita lagi. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bimbingan. Terbebas dari suatu penderitaan bukan berarti penderitaan itu akan berakhir selamanya. Semua ini soal sudut pandang dan cara baru menyikapi hidup untuk membuat penderitaan apapun, dimanapun dan kapanpun tidak akan terasa lagi seperti penderitaan. Mereka yang baru terbebas dari penderitaan panjang harus dibimbing agar merasa bahwa setelah semua penderitaan yang mereka jalani, ketika mereka kembali ke rumah, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan, kecuali Tuhan mereka. 5. Pencarian Makna Hidup Viktor Frankl membuat teori logoterapi yang didasari pergulatan hidupnya selama tinggal di kamp. Logoterapi ini memusatkan perhatian kepada pencarian makna hidup sang pasien. Kata logo sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti makna. Teknik yang digunakan dalam logoterapi adalah niat paroxys atau paroxical intention. Teknik ini didasari atas dua hal, yaitu bahwa perasaan takut bisa menyebabkan ketakutan itu datang. Sebaliknya, keinginan kuat yang berlebihan justru makin menurunkan potensi terjadinya keinginan itu. Maka rasa takut harus dilawan dengan penekanan emosi yang bersifat paradoks. Sementara itu, keinginan yang berlebihan harus dilawan dengan direfleksi, yaitu fokus kepada diri sendiri yang dialihkan menjadi fokus kepada orang lain. Pasien terlebih dulu disadarkan bahwa ia punya misi dalam hidupnya, yaitu mencari makna hidup. Upaya manusia untuk mencari makna hidup bisa menimbulkan ketegangan batin. Namun, ketegangan batin itu justru adalah syarat yang sangat dibutuhkan agar mental lebih sehat. Salah satu ketegangan batin kerap muncul dalam bentuk frustasi eksistensial. Sederhananya, orang itu merasa hampa. Fenomena ini mewabah di abad ke-20. Kehampaan ini terutama ditinjau dari rasa bosan yang bisa memicu depresi, kecanduan, sampai bunuh diri. Dalam ilmu logoterapi, ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menemukan makna hidup, yaitu melalui perbuatan yang dilakukan, melalui orang lain, sehabis mengalami sesuatu atau dengan menyikapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Kalau seseorang sudah menemukan makna atau hikmah, maka penderitaan tidak lagi terasa seperti penderitaan. Kalau seseorang berhasil menemukan makna hidupnya, orang itu akan merasa bahagia sekaligus mampu mengatasi segala penderitaan. Namun jika gagal, orang itu justru akan bersikap menyerah secara berlebihan, karenanya penting untuk melakukan bimbingan logoterapi secara tepat. Masyarakat kebanyakan kini terlalu berorientasi kepada hasil sehingga gampang memuja orang-orang sukses. Atas dasar ini, manusia sudah mengaburkan perbedaan penting antara bernilai karena menjunjung tinggi harga diri dengan bernilai karena kegunaan. Kerancuan antara harga diri dengan kegunaan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk percaya bahwa segala hal di dunia punya makna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!